Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Mengenai penjelasan upload atau unggah dokumen Bengkas Reksi P3K Kemenang tahun 2024 Oke, kawan-kawan tahu Bapak Ibu Dimanapun kalian berada Kami selalu berdoa dan sama-sama mendoakan Mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat Dan tetap semangat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari Di sini sebelum kami jelaskan Ada beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu Yang pertama secara umum nantinya Jangan tergesa-gesa melakukan resume Sangat pelitih, baca dengan tenang, flektif, dan cermati petunjuk yang ada Baik, sangat tertulis seperti Sungat pengumuman atau petunjuk lainnya Bisa petunjuk live jika ada nantinya Yang kedua, terkait dengan memilih formasi jabatan Sesuai dengan sungat pengumuman Berdasarkan hasil pendataan PDM Kemenang Silahkan nanti dicik secara bengkala alamat PDMnya HTTPS, PDM, dan SN, dan Kemenang.id jika belum muncul Pastikan nanti formasi yang dipilih sesuai dengan PDM Yang ketiga, ini Gangis besarnya atau penekanannya Untuk penjelasan di sini Kami menggunakan penjelasan secara umum Silahkan nanti kondisikan dengan nilaihnya masing-masing Tanyakan dan ikuti arahan Kemenang Pusat Kemenang Kabupaten Kota masing-masing Atau Kanwil nilaihnya Di sini, kawan-kawan Bapak Ibu Perlu digangis bawahi Jadi, sekali lagi kami ulangi Kami jelaskan secara umum Dan mendesarkan Petunjuk-petunjuk yang ada Untuk yang lebih khusus atau spesifik Nanti silahkan kondisikan dengan nilaihnya masing-masing Tanyakan ke Kemenang Kabupaten Kota Ataupun Kanwil di wilayahnya Kita langsung ke bagian dokumen Di akun SSCISN Silahkan nanti dilihat di akun SSCISN masing-masing Tergantung dari formasi yang dilamar Bisa saja ada perbedaan perseratan Atau dokumen yang diunggah Namun, pada intinya seperti ini Secara umum Di sini, sebelum melakukan upload Tentunya baca petunjuk yang ada Pastikan nama file tidak lebih dari 100 karakter Dan juga pastikan nanti skinannya Bisa terbaca, terlihat dengan jelas Tidak pecah ataupun bungam Oke, itu secara umum terlebih dahulu Yang pertama, di sini yang di-upload surat pernyataan Ukuran maksimal 1000 KB Di sini, untuk surat pernyataan Menggunakan matrai Silahkan nanti dilihat formatnya Sesuai dengan surat pengumuman Intinya, ikuti saja petunjuk sesuai format yang ada ini Untuk pengisian surat pernyataan Oke Ini surat pernyataan Pada umumnya Di sini, kami secara garis besar saja Untuk pengisian biodata Bisa sesuai KTP atau IJSA Jadi, nama pelamar bisa tanpa geleng atau geleng Itu secara umum Namun spesifik, nanti silahkan ditanyakan ke Wilayahnya masing-masing Kemana kabupaten kota atau kanwil Ini sekelamin di sini Secara umum Cara penulisannya dengan cara mencoret Dengan menggunakan Ketikan atau wud di bagian di sini Strik Oke Terus secara umum Kalian-kalian tahu Bapak Ibu Jika ada yang sifatnya conget-mencoret Langsung dicoret di wudnya saja Tidak boleh dihapus atau dihilangkan Yang lainnya Kami rasa Cukup jelas Di sini diisi dengan nama jelas Yang memberi izin siapa Misalnya yang memberi izin di sini Istrinya berarti ditulis nama istri Sesuai dengan biodata yang di atas di sini Yang memberi izin Jadi nanti di sini yang dicoret Suami Tinggal istri Yang tidak perlu dicoret Ini curet Jika yang memberi izin nantinya istri Oke Di bawah ditulis nama jelas Istrinya Jangan lupa nanti menggunakan Dua buah materai Ingat Materainya dua buah Jangan sampai Kurang materainya Silahkan nanti di upload Untuk materai Bisa disesuaikan pilihannya Waktu mengunggah Jika menggunakan materai tempel Artinya harus konsisten Keduanya materai tempel Jika menggunakan materai elektronik Artinya harus konsisten Keduanya materai elektronik Tidak boleh dicampur Satu tempel Satu elektronik Silahkan nanti di upload Sesuai dengan pilihan jenis materainya Pastikan untuk materai tempel Jangan sampai Berulang Dan pastikan untuk materai tempel Tandai tangannya Kena materai Khusus untuk materai tempel Atau konvensional Itu terkait dengan Surat pernyataan Disini untuk surat Ketengahan dari dokter Ini khusus Disabilitas Tidak ada ketengahan wajib Bagi Pendapter yang disabilitas Saja Surat lamaran Kita lanjut lagi Ke bagian surat lamaran Formatnya Silahkan dilihat kembali Sesuai dengan surat pengumuman Intinya Ikuti sesuai format Disini kebanyakan Sudah format baku Jangan digubah lagi Kebanyakan ada Biasanya yang mengubah Tujuannya ini Intinya Disini sudah format baku Jangan digubah Tujuannya Menteri Agama Republik Indonesia Di Jakarta Penulisan disini Tadi Secara umum Bisa sesuai KTP Atau sesuai IJSA Untuk Tengkait Conget-menconget Tadi silahkan dicoret Menggunakan Ketikan langsung Di wordnya Seperti ini Secara umum Namun kondisikan Dengan nilainya Masing-masing Bagaimana arahan Dan petunjuknya Kita lanjut Ke bagian yang Dari sebesarnya saja Disini diisi Sesuai dengan Formasi pada PDM Untuk petunjuk Umumnya Silahkan isi Sesuai formasi Yang dipilih Pada PDM Apa Untuk matrai Tadi sama Silahkan diisi Kita ditangani Jika menggunakan Matrai tempel Harus kena Matrai Tadi tangannya Untuk penanggalan Rentangnya 21 Oktober Sampai dengan 4 November 2024 P3K Kemenang dibuka Rentang Antara itu Waktunya Disini Untuk nama Penanggalan Nama Kabupaten Misal Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Intinya Nama Kabupaten Oke Yang lainnya Kami rasa Sudah cukup jelas Silahkan Di upload Jika menggunakan Matrai Tempel Pilihannya Matrai Tempel Jika menggunakan Matrai Elektronik Pilihannya Matrai Elektronik Silahkan Sesuaikan Matrai Yang digunakan Jika matrai Tempel Sebaiknya Semuanya Matrai Tempel Jika matrai Elektronik Sebaiknya Semuanya Matrai Elektronik Kita lanjut Ke bagian Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Kerja Ini juga Ada Formatnya Kalian-kalian Bapak Ibu Oke Ini formatnya Disini Terkait Pengisian Tadi Sudah Kalian Jelaskan Masalah Conget Menconget Tadi Secara umum Diconget Langsung Dengan Ketikan What Disini Disini Untuk Jabatan Saat ini Sesuai SK Yang saat ini Jabatan Yang dilamar Disini Sesuai Dengan PDM Intinya Jabatan Yang dipilih Saat Di akun SSCISN Yang sesuai Dengan PDM Bisa Jabatannya Disini Sebagai apa Operasional Layanan Perkantongan Ini misalnya Jabatan Saat ini Isap Pelaksana Tata usaha Oke Jangan sampai Terbalik Nanti antara Jabatan Saat ini Dengan Jabatan Yang dilamar Disini Silahkan Dihitung Masa Kerjanya Berapa Tahun Dari awal Sampai Dengan Saat ini Atau Sampai Dengan Iska Terakhir Oke Ini Ungayan Tugasnya Terkait Dengan Ungayan Tugas Sangus Tugas Terutama Dengan Jabatan Yang Dilamar Harus Ada Masuk Kombinasinya Antara Jabatan Yang Dilamar Untuk Pengayaan Tugas Sangus Tugas Sesuai Disini Masalah Penantangan Silahkan Nanti Di Kondisikan Di Wairnya Masing-masing Biasanya Secara Umum Untuk Madengasah Itu Kepala Madengasahnya Sedangkan Untuk Kemenang Kabupaten Kota Biasanya Yang Berkerja Di Kemenang Kabupaten Kota Atau Yang Sejenisnya Jadi Secara Umum Tadi Madengasah Biasanya Kepala Madengasah Untuk Yang Lainnya Silahkan Dikondisikan Dengan Kemenang Kabupaten Kota Masing-masing Atau Kanwil Di Wilayahnya Oke Kita Lanjut Surat Laman Tadi Sudah Keterangan Juga Sudah Disini Di Unggah Saja Silahkan Pilih Unggah Tidak Menggunakan Materai Untuk Surat Terangan Disini KTP Jelas Bukti Penggungan Tinggi Atau Akreditasi Ini khusus Untuk Penggungan Tinggi Sedangkan Bagi Lolesan SD SMP SLTA Sederajat Mengunggah Ijasa Atau STTB Intinya Bisa Ijasa Atau STTB Sama Saja Untuk SLTA SMP SD Sederajat Sedangkan Penggungan Tinggi Bukti Akreditasi Untuk Bukti Akreditasi Jika Agak Keberatan Mencari Jika tidak Salah Secara umum Boleh menggunakan Screenshot BAN-PT Untuk Penggungan Tinggi Jika Susah Terlalu Sulit Mencari Bukti Bukti Akreditasi Yang Langsung Bisa Menggunakan Screenshot BAN-PT Disini Yang Masih Belum Muncul Dokumen Hasil Perincikan Formasi Yang Diunduh Dari Laman HTTPS PDM Non-SN Kemenak 2D Silahkan Nanti Cik Saya Bengkala Ini Masih Belum Muncul Singkurnisasi Data Masih Belum Selesai Atau Masih Belum Pinal Disini Ada Ijasa Asli Ini Khusus Ijasa Kondol Bapak Ibu Atau Sungat Pengganti Ijasa Sudah Jelas Asli Tengah Srip Nilai Asli Biasanya Untuk Panggungan Tinggi Atau Sang Jena Itu Ada Tengah Srip Nilai Sedangkan Untuk SRTA Sedengah Dan Kebawahnya Biasanya Nilai Ijasa Yang Ada Di Belakang Ijasa Silahkan Nanti Dicek Ijasa Masing Masing Untuk SRTA Sedengah Jat Dan Kebawahnya Yang Di upload Biasanya Nilai Yang Ada Di Belakang Ijasa Disini Pas Pas Foto Format Terbaru Belakang Berlatar Berlatar Merah Disini Warna Latarnya Merah Ukungan Maksimal 500KB Ini Ukungan Pairnya Kalian-kalian Bapak Ibu Untuk Ukungan 3x4 4x4 Itu Tidak Ada Karena Ini Di upload Bukan Dicitak Namun Ukungan Maksimal Pairnya 500KB Supaya Bisa Terupload Maksimal Kurang Pada 500 Boleh Intinya Fotonya Asal Jangan Blur Atau Kurang Bagus Silahkan Nanti Di upload Latar Belakang Berwarna Merah Untuk Fotonya Untuk Ukungannya Tidak Ada 3x4 4x6 Itu Ukungan Jika Dicitak Sedangkan Dipail Intinya Asal Sesuai Dengan Ketentuan Disini Maksimal Rangk SKB Bisa Upload Sudah Sesuai Sudah Masuk Administrasinya Oke Kira-kira Itu Kontok Bapak Ibu Dan Pastikan Nanti Sebelum Upload Tentunya Dicek Kembali Jangan Sampai Lupa Mencek Takutnya Nanti Waktu Upload Salah Masukkan Salah Upload Dokumennya Yang Seharusnya Surat Pernyataan Dan Upload Surat Lamaran Sebaliknya Intinya Setelah Melakukan Upload Tinggal Dicek Kembali Nanti Satu-satu Atau Saat Ingin Melakukan Dengis Suma Download Kembali Pile-nya Di bagian Akhir Nanti Di bagian Dengis Suma Disini Kira-kira Itu saja Kalian-kira Bapak Ibu Yang bisa Amin Sampaikan Pada Sempat Singkat Dan Cepat Kali Ini Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Terdapat Kurang Akhirnya Kami sudah Menjawab Nobil Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh